Halo, selamat datang di channel program Raja Manao bersama saya Eko, masih di video tentang Java Lambda Expression. Kali ini kita akan bahas tentang Functional Interface. Nah, di Java versi 8 dan seterusnya, itu ada sebuah package baru yang namanya Java Util Function. Nah, di dalam sini ada banyak sekali interface yang disebut dengan Functional Interfaces. Apa sih Functional Interfaces ini? Functional Interfaces ini adalah interface di mana biasa dilakukan atau sebagai representasi dari Lambda Expression. Jadi seperti yang saya bilang di video sebelumnya, di Java itu sebenarnya nggak ada tuh Function yang bisa berdiri sendiri. Semuanya biasanya representasi dari kelas atau interface. Atau istilahnya representasi dari anonymous kelas. Nah, kita nggak perlu bikin semuanya dari awal karena si Java-nya sendiri udah menyediakan of Functional Interface yang bisa kita gunakan sebagai nanti representasi dari Lambda Expression. Nah, ini ada banyak banget. Nah, tapi saya akan fokus ke beberapa aja karena ujung-ujungnya sebenarnya sama. Nah, biar lebih enak saya akan buka source code-nya. Nah, di sini ada package-nya Java Util Function. Ini ada banyak kelas nih. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah kita dari atas aja ya, kita run out aja ya. Nah, yang pertama adalah Consumer. Consumer ini adalah sebuah interface di mana biasa digunakan sebagai Lambda Expression yang memiliki satu parameter. Lambda Expression yang punya satu parameter dan juga Lambda Expression yang disebut Return Void artinya tidak mengembalikan nilai apapun. Nah, biasanya kita gunakan menggunakan Consumer. Nah, selain itu ada juga yang namanya Function. Nah, Function ini digunakan, biasanya digunakan sebagai Lambda di mana Lambdanya memiliki parameter dan juga memiliki Return Value. Jadi, kalau ada Return Value dan juga memiliki satu parameter, biasanya kita menggunakan interface function. Nah, ada juga kita cari, nah, Predicate. Predicate ini merupakan interface di mana digunakan untuk membuat sebuah Lambda yang menerima satu parameter dan dia mengembalikan boolean value. Nah, terakhir ada juga Supplier. Supplier itu digunakan sebagai Lambda di mana dia tidak memiliki parameter tapi dia mengembalikan sebuah value. Nah, secara garis besar Java provide 4 fungsi Lambda ini. Kalau misalnya teman-teman nanti butuh fungsi Lambda yang lain, teman-teman sebenarnya bisa bikin Lambda Interface atau Lambda Class sendiri. Contohnya kalau teman-teman misalnya butuh menerima parameter 4, 4 parameter. Itu kan nggak disediakan nih. Di sini Java cuma menyediakan yang parameternya 1. Maka teman-teman nanti bisa bikin Functional Interface sendiri. Nanti saya akan bahas di video lain ya tentang cara bikin Functional Interface sendiri. Nah, terus gimana kalau pengen 2 parameter? Di sini kan cuma 1 parameter. Nah, ini sebenarnya ada yang namanya B. Jadi kalau depannya ada B di sini itu biasanya berarti 2 ya. Contohnya B Function. B Function, nah di sini bisa lihat teman-teman. Di sini ada 2 parameter di mana 1 return value. Ada juga B predikat, sama ini 2 parameter di mana return value-nya adalah boolean. Ada B supplier, kalau ini, oh sorry, boolean supplier, kok B supplier. Kalau ini di mana Functional Interface-nya adalah return untuk boolean. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak banget. Nah, biasanya kalau kita tidak menggunakan Anonymous Class, sorry, tidak menggunakan Lambda Expression ya. Pakainya Anonymous Class, maka hasilnya seperti ini. Kita coba ya. Lambda F, misalnya saya bikin Class. Saya perbesar dulu. Nah, kalau tanpa menggunakan Lambda Expression, biasanya kita bikinnya kayak gini ya. Contohnya saya akan bikin predikat tipenya string. Nah, biasanya kita akan lakukan adalah, kalau mau bikin predikat, saya bikin menggunakan new predikat. Seperti ini ya. Nah, biasanya di sini sih, S tidak sama dengan 0. Nah, biasanya kita kalau mau bikin pakai Anonymous Class seperti ini. Kalau kita bikin Function, Di mana String dan juga String misalnya ya. Maka kita akan bikinnya seperti ini. Kalau kita bikin pakai Anonymous Class. Misalnya S to Upper Case. Nah, seperti ini. Ini kan agak sedikit annoying ya, dan lumayan ribet juga. Nah, ini bisa kita persingkat menggunakan Lambda Expression. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya tentang cara membuat Lambda Expression dari Functional Interface seperti ini. Jadi, perlu teman-teman ingat, teman-teman nggak perlu lagi bikin kelas untuk implementasi, representasi dari si Lambda Expression. Teman-teman bisa pakai yang existing yang udah ada di package Java Util Function. Kecuali kalau emang teman-teman nanti ke depannya butuh Lambda Expression yang lebih kompleks, contohnya parameternya 3, 4, kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa bikin Functional Interface sendiri. Tapi kalau misalnya masih bisa pakai yang bawaan Java, saya sarankan pakai yang bawaan si Javanya. Oke. Oke. Oke.